Itu orang jatuh pegang sama polisi. Pemirsa motif dua pelaku dalam kasus upaya pembegalan terhadap anak bupati Brebes yang terjadi disinyalir, mengarah pada tindakan perampasan mobil atau pembegalan. Petugas kepolisian sendiri masih akan terus melakukan pengungkapan secara bertahap mengingat pelaku masih dalam kondisi terpengaruh narkoba. Hal ini dikatakan oleh Kapolres Brebes AKBP Gatot Yulianto pada hari Rabu usai memberikan penghargaan kepada para bawahannya di jajaran Sat Lantas, Sat Samapta, SPKT, dan anggota Sat Reskrim Polres Brebes yang berhasil melakukan penangkapan pelaku ZR warga Bandung. Gatot menyebut pihaknya akan terus melakukan pengungkapan kasus ini secara bertahap mengingat pelaku yang kondisinya masih belum sepenuhnya stabil karena masih terpengaluh oleh obat-obatan terlarang. Gatot menunturkan pelaku bukan hanya berupaya melakukan upaya perampasan mobil, tetapi juga pelaku melakukan pengancaman. Kepada anggota kepolisian saat didalam Mapolres Brebes maupun saat ditangkap di jalan raya Pantura, Kota Tegal. Tapi kita belum menggali secara dalam, jadi memang harus perlu bertahap karena memang pelaku ini kemarin masih terpengaruh oleh narkoba, tapi tentunya kita mengharus step by step ya, tapi kayaknya mengerucut mengarah ke situ. Kalau saat ini belum ada keterangan seperti itu ya, tapi yang jelas yang bersangkutan adalah dulu anggota Polri ya, dan sudah dipecat mulai tahun 2009.